Yuhu guys, ini dia cerita pendagian karena gabut Dan pas di tengah hutan tiba-tiba hampir kepisah dari rombongan pendagian Malah jadinya mager-mageran dan gak jadi naik gunung Nah gimana coba tuh, udah di gunung tapi tiba-tiba males pas udah sampe gunung Nah rencana pendagian yang kali ini tuh dadakan banget Aku sama temen aku tiba-tiba gabut jadi kita memutuskan buat pergi di gunung Nah sebelum itu gak lupa buat mampir dulu ke warung Karena kita mau beli cemilan supaya nanti kalau di gunung kita gak kelaparan Nah ini udah sampe di pos pendagiannya Jadi disini kita bakalan registrasi dulu Nah lanjut karena di deket gerbang pendagiannya itu ada parkiran Jadi daripada kita jalan dari pos pendagian tadi kita bawa motor aja buat masuk ke dalam Nah disini jalannya masih cukup landai Tapi tiba-tiba ada tanjakan batuan terjal gitu Dan aku gak berani kalau naik motor makanya aku turun Karena ini batunya itu kayak hidup gitu loh guys Kalau kena motor tuh dia kayak goyang-goyang gitu Dan ini temen aku juga dia turun karena takut juga Karena daripada jatuh kan jadi mending jalan aja dulu sebentar Apalagi ini batunya gede-gede banget kalau jatuh bakalan sakit banget guys Sumpah karena aku pernah jatuh sebelumnya Makanya kalau lewat tanjakan ini aku mending turun deh daripada jatuh lagi ya kan Gak lama abis itu sampai juga di lokasi parkirnya Disini tuh kayak ada warung yang jualan gitu Terus bapaknya juga buka lokasi parkir Jadi biar kita jalannya tuh lebih deket buat ke gerbang pendagiannya Helmnya juga kita titipin disini Dan kita bakal start pendagian dari sini Oh ya kali ini aku naik gunungnya berempat Dan kita gak nge-camp Jadi emang bener-bener gabut guys Kayak gak tau mau ngapain Jadi tiba-tiba ayo ke gunung yuk Ayo 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 gitu Nah ini tuh baru mulai jalan aku udah kepentok sama ranting kayu gitu Karena tadi ngeloncatin becekan itu Main sakit ya guys ya Di awal trekking itu kita masih ngelewatin anak tangga yang udah dibeton kayak gini guys Jadi masih landai lah ya Nah ini tuh trekkingnya udah mulai nanjak Dari sini kayak udah mulai kerasa ngos-ngosan Tapi karena kita nanjaknya tuh santai banget Terus juga dibawa enjoy sambil banyak ketawa Jadi capek sama lelahnya tuh gak terlalu kerasa guys Ini sih salah satu keuntungan naik gunung bareng temen yang sefrekuensi Jadi capeknya tuh gak terlalu kerasa gitu loh Karena capeknya dibagi-bagi Terus ini kita istirahat dulu sebentar Yang buat ambil nafas sambil ngumpulin jutsu dulu lah ya Kita tuh istirahat kayak gak sampe 1 menit Jadi abis itu kita lanjut jalan lagi Dan aku mau kasih liat ke kalian kulit wajah aku Yang masih keliatan cerah dan gak kusam Padahal trek pendakiannya nanjak banget dan bikin keringetan Untung aja tadi udah pake sunscreen dari Sanhido kan Jadi kulit wajah tetep aman biarpun sering panas-panasan Nah ini nih enaknya kalo naik gunung gak ngecam itu Gak bawa banyak beban Jadi kayak kondok ini tuh kosong melompong guys Jadi ringan banget kayak gak bawa beban hidup sama sekali Nah tiba-tiba karena kita dapet sinyal Jadi kita istirahat dulu lagi Sambil buka Youtube Nah disini tuh pas buka Youtube Kita nemuin lagu yang gak ngerti deh Coba deh kalian dengerin ya Tuh kan lagunya Kalian ngerti gak sih itu lagu apaan Jadi daripada pusing dengerin lagu itu Akhirnya kita lanjut jalan lagi santai-santai Karena kalo kelamaan berhenti sambil dengerin lagu itu Yang ada yang saya pusing ya guys ya Pas ngelewatin kayak dua pohon ini tuh Aku rasanya kayak agak aneh Karena ternyata tanpa aku sadari Aku tuh udah kepisah sama rombongan temen-temen aku Dan disini tuh sepi banget Nah kira-kira aku bakalan ketemu sama temen aku lagi Apa enggak ya? Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!